Selamat datang kembali di channelnya Gestek My Way Kali ini Mimin akan merepress timeline Gestek My Way itu dengan mereview ya Kemarin soalnya itu kebanyakan disirkuit, disirkuit, disirkuit Mungkin kalian bosen dan juga Mimin juga bosen ya ketika mengeditnya Dan kali ini kita akan mereview modifikasi Honda Supra GT-R 150cc Kita lanjutkan untuk video kali ini Tapi sebelumnya yang saya tahu itu untuk Honda Supra GT-R 140cc itu Dikeluarkan oleh PT Astra Honda Motor Indonesia itu pada tahun 2017 atau 2018 ya Koreksi kalau saya salah Dan juga yang terbaru itu Honda mengeluarkan Supra GT-R ini pada tahun 2019 Dengan new Honda Supra GT-R 150cc Dan mungkin kalian juga tahu lah di dunia Gestek itu jarang kelihatan ya Dan kali ini ada bos dari Kalimantan berani membuat dari Honda Supra ini Mungkin bisa masuk di kelas support trial open ya Dan yang saya tahu juga Yang sering menggunakan motor ini salah satunya adalah di dunia road race Dan itu digunakan oleh Pak Haji SND ya Kalian juga pasti tahu lah Dan kali ini kita akan mengetahui spare part apa aja sih yang digunakan dalam motor ini Dan juga berapa sih estimasi apabila kalian ingin membangun sport trial dengan basic Honda Supra GT-R 150 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan sesuai tadi di awal Kita akan mereview ini modifikasi dari Honda Supra GT-R 150cc Yang dimana untuk Supra GTS 150 cc itu memiliki tipe mesin 4 langkah DUHC serta memiliki 4 katuk Dengan kapasitas mesin 150 cc Terus untuk tipe koplingnya sendiri disini adalah Wet multiple with coil spring Jadi disini untuk mesin kita tidak akan bahas Karena ini pesanan dari bos ke Kalimantan Mesinnya masih mentah ya Dan katanya ini untuk mengikuti kejuaraan gas rack Nah disini kita akan membahas tentang spare part modifikasinya ya Seperti kaki-kaki terus juga rangkanya dan lain-lain Dan disini untuk Honda GTR ini Mempunyai liquid cool with autofan Dengan tipe transmisi itu adalah manual 6 kecepatan Dan dimana setelah saya baca-baca Untuk new Honda Supra GTR 150 cc ini Memiliki akselerasi yang responsif Yakni 10,7 detik untuk jarak tempuh 0-200 meter Dengan kecepatan maksimum hingga Mencapai 122 km per jam Mantap nih Untuk awalannya Mengenai mesin standar dari Honda Supra GTR 150 cc Guys ini adalah miliknya tim HBRT ya Silka Racing Pesanan dari Bos Kalimantan Disini untuk rangkanya sendiri Disini menggunakan rangka dasar dari Honda CRF 150 Dimana disini Dengan merubah dudukan komstir Terus juga merubah dudukan mesin Dan merubah dudukan arm Selanjutnya untuk bodyset disini Menggunakan bodyset CRF 150 Merknya dari Polisport Terus untuk handlenya Handle rem sama kupliknya Disini menggunakan ASP ASP ini ya Replika Dengan menggunakan setang Proteper ORI Ya proteper ORI Terus beranjak ke depan Untuk kaki-kaki depan Disini menggunakan Soak Yejet 125 cc Original Dengan pelak Masih ORI Dari CRF Dan juga Tromonya sama CRF Dengan Ringkar pelak itu Ukuran 21 Dan rem setnya Disini untuk rem setnya ORI CRF Dengan piringan cakramnya Merknya dari Wheelboot Lanjut guys Barusan baterai kameranya habis Lanjut ini untuk Put stepnya Ini put stepnya Masih ORI CRF Dengan injakan pedal Remnya Ini replika Dari Yejet Terus untuk arm belakang Disini Arm belakang Ini menggunakan ORI Dari Dari Yejet 125 Dengan monosok Sama juga Dari Yejet 125 Rem setnya ini ORI CRF Dengan piringan cakram Dari Wheelboot Terus Untuk tromonya Disini Menggunakan ORI CRF Dengan Lingkar pelak itu Ukuran 19 Dengan bandan lup Dan untuk cakramnya Ini adalah ORI CRF Next Setelah barusan kita Mengetahui Apa aja Spread partnya Yang Digunakan Dalam Honda Supra GTR Ini Sekarang Kita akan Menjumlahkan Estimasi Modifikasi Tanpa mesin Tanpa mesin Berapa sih Biayanya Kita langsung aja Untuk rangka dasar Ini menggunakan Tadi Honda CRF 150 Dengan Merubah dudukan Merubah Dudukan Comstir Sama dudukan Arm Itu diperkirakan Kurang lebih 5 juta rupiah Terus Untuk Body set sendiri Disini Menggunakan CRF 150 Dari merek Polisport Disini Harganya Kurang lebih 2,5 juta Untuk Stangport Tepper ORI Ini Ada di rentan Harga 1,2 juta Dengan Handle ASV Replika Sekitar 350 Terus Untuk Sok Depan Ini YJ 125 5,5 juta Dengan Harga 1 1 lagi Dengan Harga 7,5 juta Tromo CRF Dengan Set Pelag ORI Dari CRF 19 19 21 Itu Sekitar 4,5 juta Beserta Bannya Bannya Meraknya Dan Love Terus Ini Aram Belakang Dari Rumah MX Aram Belakang Sama Monoshock Dari YJ 125 Itu Ada di Harga 8,5 juta Terus Footstep ORI CRF Kiri Kanan Itu Kira-kira Kurang lebih Ada di Harga 300 ribu Untuk Remset Remset Depan ORI CRF Dan Belakang Juga Sama ORI CRF Itu Ada di Rentan Harga Kurang Lebih 2 juta Rupiah Terus Untuk Ini Persenelang Sama Pedah Rem Ini Adalah Replika YJet Ada Di Rentan Harga Sekitar 400 ribu Terus Untuk Dekal Disini Ukuran Tebal Dengan Laminasi 3M Itu Sekitar Harga 700 Sampai 800 Ribu Dan Tadi Piringan Cakram Merk Willwood Depan Belakang Itu Direntan Harga Sekitar 250 Ribu Jadi Disini Untuk Total Keseluruhan Untuk Memodifikasi Honda Supra GTR 150 Cc Tanpa Mesin Sekitar Direntan Harga 41 Juta 500 Ribu Rupiah Mantep Banget Gimana Menurut Kalian Atau Kemahalan Atau Kemurahan Jadi Ini Tentang Modifikasi Itu Gimana Selera Dan Juga Untuk Spare Part Itu Gimana Keadaan Dompet Kita Apakah Itu Akan Memakai Yang Mahal Ataupun Pakai Yang Murah Dan Disini Ini Bos Kalimantan Sebagian Itu Menggunakan Spear Part Yang Lumayan Mahal Dan Ori Jadi Mungkin Dari Modifikasi Spear Part Agak Mengures Dompet Untuk Segi Mesin Ini Kita Tidak Tahu Karena Ini Paket Paket Prem Dan Ini Semua Itu Dikerjakan Di Junior 72 Prem GTX Banjar Jawa Barat Oke Sekali Lagi Ini Menghabiskan Untuk Tanpa Mesin Itu Menghabiskan Kurang Lebih 41 Juta 500 Rupiah Dan Ini Bisa Masuk Di Spot Trial Open Ataupun EPP Mantap Ini Jarang Banget Menurut Saya Jarang Banget Tapi Menurut Saya Good Looking Eye Catching Oke Guys Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan See you Bye 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 Terima kasih telah menonton!